Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Mutakin Saya dari Prodi BAI Jurusan Tarbiyah kelas C2 Di sini saya akan mempresentasikan tentang manusia sebagai makhluk budaya Pertama, A. Hakikat manusia sebagai makhluk budaya Apa itu manusia? Manusia adalah salah satu makhluk Tuhan di dunia Makhluk Tuhan di alam fana ini ada empat macam Yaitu alam, tumbuhan, binatang, dan manusia Sifat-sifat yang dimiliki keempat makhluk Tuhan tersebut sebagai berikut Pertama, alam memiliki sifat wujud Yang kedua, tumbuhan memiliki sifat wujud dan hidup Yang ketiga, binatang memiliki sifat wujud, hidup, dan dibekali nafsu Yang keempat, manusia memiliki sifat wujud, dibekali nafsu, dan hidup Abraham Maslow, seorang ahli psikologi berpendapat bahwa Kebutuhan manusia dalam hidup dibagi menjadi lima tingkatan Yang pertama, kebutuhan fisiologis atau psikologikal needs Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan Dan yang ketiga, kebutuhan sosial Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan Dan yang terakhir, kebutuhan akan aktualisasi diri Yang selanjutnya, yaitu Apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan Pertama, apresiasi terhadap manusia dan kemanusiaan Kemanusiaan berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia Sebagai makhluk yang tinggi harkat dan martabatnya Kemanusiaan menggambarkan ungkapan akan hakikat dan sifat Yang seharusnya dimiliki oleh makhluk yang bernama manusia Hakikat manusia terdiri atas Monodualis susunan kodrat manusia yang terdiri dari aspek keragaman Meliputi wujud materi anorganis benda mati Vegetatif dan animalis Serta aspek kejiwaan meliputi cipta rasa dan karsa Kedua, monodualis sifat kodrat manusia terdiri atas segi individu dan segi sosial Yang ketiga, monodualis kedudukan kodrat meliputi Segi keberadaan manusia sebagai makhluk yang berkepribadian merdeka Berdiri sejeniri, sekaligus juga menunjukkan keterbatasannya sebagai makhluk Tuhan Yang kedua, manusia dan kebudayaan Kebudayaan berasal dari bahasa sansakerta Yaitu budaya Yang merupakan bentuk jamak dari budi atau budi atau akal Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal Ada pendapat lain mengatakan budaya berasal dari kata budi dan daya Budi merupakan unsur rohani sedangkan daya adalah unsur jasmani manusia Definisi kebudayaan telah banyak dikemukakan oleh para ahli beberapa contoh sebagai berikut A. Eric's Covid Memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain Kemudian disebut sebagai super organik Yang B. Andreas Epping Menyatakan bahwa kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu, pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain Ditambah lagi dengan segala pernyataan intelektual dan arstetik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat Yang C. Edward B. Taylor Mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks Yang didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat Yang keempat, Seloh Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mengatakan kebudayaan adalah hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat Yang kelima, Kutca Roningrat berpendapat bahwa kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta hasil dari hasil budi pekerti Yang C. Problematika Kebudayaan Kebudayaan yang diciptakan manusia dalam kelompok dan wilayah yang berbeda-beda menghasilkan keragaman kebudayaan Tiap persekutuan hidup manusia, masyarakat, suku, atau bangsa memiliki kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan kelompok lain Kebudayaan yang dimiliki kelompok manusia membentuk ciri dan menjadi perbedaan dengan kelompok lain 1. Pewarisan Kebudayaan Pewarisan kebudayaan adalah proses pemindahan, penelusuran, pemikiran, dan pemakaian kebudayaan dari generasi ke generasi secara berkesenambungan Pewarisan budaya bersifat vertikal, artinya budaya diwariskan dari generasi terdahulu kepada generasi berikutnya Untuk digunakan dan selanjutnya diteruskan kepada generasi yang akan datang 2. Perubahan Kebudayaan Perubahan Kebudayaan adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat adanya ketidaksesuaian diantara unsur-unsur budaya yang saling berbeda Sehingga terjadi keadaan yang fungsinya tidak serasi dengan kehidupan Perubahan Kebudayaan mencakup banyak aspek, baik bentuk, sifat perubahan, dampak perubahan, dan mekanisme yang dilaluinya Perubahan di dalamnya, perubahan kebudayaan di dalamnya mencakup perubahan kebudayaan Pembangunan dan modernisasi termasuk pula perubahan kebudayaan Yang ketiga, penyebaran kebudayaan Penyebaran kebudayaan atau divusi adalah proses menyebarkan unsur-unsur kebudayaan dari satu kelompok ke kelompok yang lain Atau suatu masyarakat ke masyarakat yang lain Kebudayaan kelompok masyarakat di suatu wilayah Biar menyebar ke masyarakat wilayah lain Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan Apabila ada kesalahan kata atau bahasa Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh